Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ilda Febriana dari Universitas Gece Mada Fakultas Pertanakan dengan yang 20.45.9.95 Akan memberikan tips dan juga review untuk teman-teman mengenai halal lifestyle Dan disini saya akan menerangkan atau memberikan review dan juga tips mengenai kosmetik Yang seperti kita ketahui teman-teman, kosmetik di Indonesia sudah sangat beragam Apabila kita tidak selesai dengan memilihnya, kita tidak akan tahu mana kosmetik yang halal Ataupun mana kosmetik yang haram Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai body lotion Disini saya sudah memiliki dua body lotion Yaitu yang pertama dari Scarlet Medi dan juga yang kedua dari Neceda Nah, untuk komposisinya sendiri mungkin memang tidak jauh berbeda Dan juga tempatnya sendiri untuk menambahkan kulit, menghaluskan kulit Akan tetapi, mungkin komposisi yang tidak ada pada Scarlet Yaitu ekstrak susu Nah, untuk Neceda sendiri menggunakan ekstrak susu kardeling Untuk komposisi body lotionnya Menarik teman-teman, akan tetapi Yang kedua sebagai adalah bagaimana cara mendapatkan susu tersebut Dan apakah benar susu tersebut dari susu kardeling atau tidak Kita perlu mengecek dengan ekstrak ini Mengecek uang Apa saja sih komposisi yang terkandung Nah, untuk komposisi di Scarlet Blur Minik sendiri Ini terdapat alkohol teman-teman Nah, bagaimana sih cara memilih lotion untuk tuduh kita Untuk kulit kita yang baik Yang pertama, yaitu kita harus mengecek Apakah itu hal-hal apa tidak Dan harus membaca Dari komposisinya Misal, untuk Scarlet Blur Minik ini Ada alcohol Dan juga ada fragrance Dan untuk poangi Poangi tubuhannya ini Apakah benar Poanginya menggunakan poangi tubuhnya Yang memang Sewajarnya untuk poangi tubuhnya itu halal Tapi kalau poanginya itu Dari hewan Itu yang perlu kita waspadai Atau yang perlu memang kita hadir Tidak memiliknya Seperti itu Dan yang kedua Itu ada serum Untuk serum ini Diberikan di wajah ya teman-teman Nah Biasanya Memang Sudah banyak Perkebaran serum-serum import Atau serum-serum Ya memang Bahasanya itu Tidak Komposisinya tidak Tertulis Bahasa Inggris Ada bahasa cepat Ataupun bahasa Cina Nah itu kita perlu Waspadai Kita harus mengecek Benar-benar Apakah komposisi ini Termasuk komposisinya aman Untuk kita Tidak Jadi teman-teman Tips dari saya Yang pertama Apabila kita minum Beri kosmetik Yang pertama Kita lusuk Lihat komposisinya terlebih dahulu Seperti itu Kalau semisat Dirasat bahan yang bagus Atau komposisinya terbunuh Kita bisa Anggap itu Sebagai produk Yang memang Sudah terlalang Tetapi Yang perlu Lus padai lebih itu Ketika komposisinya Dari hewan Karena kita tidak tahu Apakah Benar-benar menggunakan Hewan Ya harap Apapun Dari juban Ya harap Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih